Kepanasan, kepanasan, kepanasan berapa tahun? Ribu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam Budaya Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Kali ini saya mau review di tengah-tengah perkambungan Ini ada sebuah pas Ini sisa-sisa peradaban kuno jaman air langga Yang ada di Nyombang Kudu Desa katmas Iya pak katmas Ini ada umpak juga Empaknya ada Satu, dua, tiga, empat Nah ini sebutan Sumber gurit Sumber gurit Ini kayak gini Ini sebuah situs peninggalan abad sekitar abad 800 tahun, 800an Kalau diduga itu gitu Kira-kira gitu Bapaknya Jaman air langga itu sekitar segituan Seribu tahun Seribu tahun pak Seribu tahun Nah ini sudah ada perlindungan dari Balai Polestarian Jagar Budaya Jawa Timur Nah ini Kayak gini Tulisannya Sangat jelas Sekali Cuma kita Tidak bisa membaca Karena kita bukan ahli dalam bidangnya Kemungkinan Presta Stik ini Seperti Seperti Yang ada di Priyan Situarco Klagen Yang kemarin kita review Ada Batu beranak juga Yang disini Ada umpak Jenis umpak Batu umpak Enggak pak Ini umpak Umpak Masih jelas sekali Kayak huruf-huruf-huruf Jawa lama ya pak ya Jawa lama Iya Kayak gini Nah sisa-sisa peradaban kuno Tidak lepas dari sebuah Peninggalan dari batu Zaman Erlangga Zaman Daha Kerajaan Daha Kediri Doho Nenggeran ini Doho pak Doho Sisa-sisanya itu dari batu Yang tersisa Ini masih ada Sampai saat ini Berbentuk sebuah Prasasti Atau bilangnya itu Sebuah undang-undang ya pak Kalau bilangnya itu Kemungkinan dulu undang-undang ini Jaman kerajaan Kita gak tahu ya pak Tapi Ini jelas ini Nggak apa pak Ini jelas ini Jawa 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 Lawas Lawas Jawa Nah ini bentuk-bentukannya itu loh Kayak seperti semar ya pak ya Apa Kelir Kelir Sepertinya ya gunung Gunung Kelir Jawa ngerani kelir Nah ini batu gunung Ngerani ya Bener batu gunung Batu andesip Tapi kebanyakan prasasti Ya gini ya pak Bentukannya Kebanyakan Yang Sisa-sisa Zaman Erlangga itu Bentukannya Kayak gini Seperti menggunung Air langga Ya Air langga Sampai Ini gue samban putu Nomor 1 Ini Sampai 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 terletak di depan rumah kan berarti sudah haknya milik milik pribadi saking pota pun digantasi dareng ini peninggalannya emak pulau disukakan pulau oh buju pulau seladanya buju pulau dapet kompresasi pak dapet kompresasi dari pbc ada apa kompresasi ada sebuah benda kuno ini samain dikasih uang gitu kan dibangun ini untuk perlindungan dibangun ini tahun 90-an dan 1-an dapet kompresasi pak pemerintah samain lu dapet kompresasi oh waktu itu emak samain iya emak kok eh disekalakan pulau pun pak jenatih pak enggak apa itu ya prastasi ke diri ini dikasih uangnya dikasih uangnya dikasih uangnya ya tunggalannya bapak eh emaknya pulau mbak-mbaknya pulau ya pun pun dikasih uangnya menurut ceritanya gak apa prastasi ini gak apa pak menurut ceritanya warga mbak-mbaknya ini kan dosen sumber gurit sumber yang ada guritnya yang ada sumber yang ada guritnya itu gak apa pak ini di desa ini oh disebut prastasi gurit ini karena terletak di desa sumber gurit ya ini dulunya wono wono ya wono itu alas ya awas tapi itu tengah awas oke sebelum jaman majapah aja pak ya trose trose mbak-mbak nukulah itu ngotong mbak nukulah itu ngotong mbak nukulah itu ngotong ya apa nih berarti prastasi ini ini ngotong ditemukan sudah ada ya pak ya sejak dulu jadi tidak ada berarti tidak ditemukan dalam penggalian tidak ya tidak terus dulu masih orang desa ini desa sumber gurit ya begitu langsung antem itu oh gitu ya gitu yang mereka ingin nyebutin punden tak itahnya kenapa punden punden kenapa pun denapa punden yang nanti yang nanti 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 pak nanti 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 garang накet kena ndak enfant nanti nanti ini kan kalau waktu ini kan kan udangan kepanasan berapa tahun ribu tahun tahun ini kan tulisan dah nah kan kena udangan kepanasan kan pendopo ini di trombokan Jogerto dibangun tahun 90-90-91 paling bangun nih nah ini orang-orang yang nganagar pengen daging nopo ini oh nge-nge, tamu-tamu tamu, terus terus direhap keramik nge-nge-nge ini sejarah nopo-nopo nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge di bangun ini godan agar pak, ini merupakan katus tulisan di antara ini jawa kuno pak jawa kuno jawa kuno sana sana sama musik ya pak sana ini soal ini yang belanda kita berjumpa karena apa kita nge-jamaahkan ke Kabupaten semua ini apa di terjamaahkan ke Kabupaten Indonesia Indonesia kok PTA jobang wonten atau mas wonten Hai program wonten munggut wonten maksudnya beripun pak maksudnya maksudnya kok semerap semerap ditutin 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 berkawarai kok semerap pasti bacanya tulisan ini tulisan ini berarti cocok oh gitu oh gitu maksudnya ketemas ada ngurit ada gitu pak terus ngotong trowulan ada candi wonten berarti tulisan dalam sini menceritakan daerah pak? daerah oh gitu? daerah soalnya kalau semerap ini bukti tapi perjanjian perjanjian nggak ada pak perjanjian kayak yang seperti apa kayak prasati jaman Mojo Pahitan eee eee betul nangge pada semerap semerapnya saman gini kawatan yang juli yang juli kan yang kabupaten yang kecamatan kelurahan seandainya kabupaten jombang berbisa doyok seandainya kan tiang bali wonten kan kunjung-murni kan kepingin semerap dan seandainya murni ini ketinggalan jaman kerajaan air langga murni murni ya banyak kan tinggalan jaman air langga itu memang menyisakan sebuah batu terutama itu batu andesit batu andesit kebanyakan di daerah lereng pegunungan karena banyak sekali tinggalan-tinggalan kuno bahan-bahan dari batu juga banyak karena batu andesit itu dari gunung pak, mereka batu ini kenapa ada gunung ini? ada gunungnya apa pak ini pak? gunung pucangan gunung malang gunung malang oh ini gunungnya kalim berarti tinggalan jaman air langga ini lahirnya berantas ke atas ke atas itu mulai sendang madi ya pak? sendang madi terus gunung pucangan dawi gilisu ji? dawi gilisu ji terus ini ditambahin kurut situs kurut situs sumber kurut situs sumber kurut kenapa situs kurut pak? saya ini kan sumber kurut oh nggak tahu cuma oh nggak tahu nggak tahu nah ini lah kamu maaf ini ini jelasnya sampai saat ini tinggal ini ternyata pak nggak pun semua ini jenis ini pak? pak marta pak marta yang dibuang kedama iya iya sebabnya itu ini ini juga ini bisa pasipunahan putung oh, tidak tahu apapun pengangkatannya? negeri pak maturusnya pak kados itu ini pembangunannya itu Sinten Mawon pak jaking kepala desa rosok, nyombang keramik-keramik dari tamu dari tamu dicampur uang bapak badri berarti pak badri ikut andil juga ya ikut andil juga soalnya ini kan tanah milik milik saya milik bapak ini pak sebenarnya jenengnya Sintenaw Pak Martono ini yang di tanah anak mantu gak pak anak mantu anak mantu ibu mantunya men gitu bapak ini ini gak kagungan ini ibu ya ibu 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 berapa? berarti ceritanya maturusnya ceritanya pak ceritanya pak ceritanya pak ceritanya pak ceritanya pak bapak bapak mbak kuglo berikan alas pak alas seandainya tidak di depan rumah pak iya kemungkinan rusak pak rusak mungkin rusak gitu ya gitu sebabnya disini kan ada situs juga ya sebelah sana situs apa pak namanya pak nggak tahu saya oh sebelahnya sana ya sebelah sana di Grogol oh situs Grogol juga tinggalan batu-batu rusak ya pak rusak oh iya wapi pak yang sering berkunjung disini siapa saja pak? dari mana saja? dari Kediri iya dari Malang luar puluh ada pak? luar puluh ada nggak tahu bubunya ada luar puluh bali? bali ada oh bali ada bali luar puluh iya nah bali banyak soalnya ini kan tinggalan kuno jaman jaman kerajaan Air Langga 800 apa seribu pak? kira-kira seribuan seribuan ya seribu tahun Sakai ya pak? tahun Sakai iya tahun Sakai Allah burang turun iya bangun pendobong ya abdo sama terhulan WBCB ya pak? bikin yaitu orang-orang yang gak ada yang punya hajat hajat dia campur uang pak oh gitu pak batri banyak pak batri banyak pak batri banyak kok gitu yang menunggu penjapan ini Pak Pak sandang yang ada yang bakar-bakar Pak Dupong ini lompong ya dan menurut keyakinan kan masing-masing Pak Matus dan